Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel youtube Mahat Al-Jamyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hassanuddin Bantun Bersama saya, Muhammad Fakih, salah satu musyrib Mahat Al-Jamyah Pada podcast kali ini, kita akan berdiskusi atau berbincang-bincang mengenai tips lulus kuliah tepat waktu Mungkin teman-teman penasaran dan bertanya-tanya, bagaimana sih cara lulus kuliah tepat waktu Atau apa saja sih tips lulus kuliah tepat waktu Nah, di segmen kali ini teman-teman, itu semua akan dibahas tuntas oleh narasumber kita yang luar biasa Beliau merupakan salah satu muasis atau prinsis di Mahat Al-Jamyah Sekaligus salah satu tutor bahasa Inggris di Mahat Al-Jamyah Dan beliau adalah Akang Ahmad Sofiyombo Selamat pagi Akang, kalau pagi-pagi Senang bisa bertemu kembali kan Gimana kabarnya Akang? Sehat? Alhamdulillah baik Pakai, gimana kabarnya? Alhamdulillah Di segmen kali ini, Pakai menguat izin dan Pakai akan coba berdiskusi atau berbincang-bincang Banyak Akang mengenai tips lulus kuliah tepat waktu Nah, perbicara mengenai lulus kuliah tepat waktu Hal tersebut merupakan idaman atau impian bagi semua mahasiswa Siapa sih yang tidak mau lulus kuliah tepat waktu? Namun perlu kita garis bawahi teman-teman Bahwa lulus kuliah tepat waktu bukanlah hal yang mudah bagi semua mahasiswa Karena pada implementasinya tidak semua mahasiswa mampu melakukannya Terkadang ada hambatan-hambatan yang membuat waktu kuliah relatif lebih panjang Ada hambatan-hambatan yang membuat waktu kuliah relatif lebih lama dari waktu yang seharusnya Dan itu semua tidak terlepas dari yang namanya penyebab Atau faktor-faktor yang menghambat seorang mahasiswa akan lulus kuliah tepat waktu Nah, menurut akan sendiri kan Apa saja sih yang melatar belakangi penyebab atau apa sih faktor-faktor Yang menyebabkan mahasiswa ini terhambat akan lulus kuliah tepat waktu Baik, Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih Kang Pakci atas waktunya Masya Allah luar biasa berada di tempat ini Khususnya kata Kang Pakci saya luar biasa Padahal mah Kang Pakci lebih luar biasa daripada saya Jadi berbicara lulus tepat waktu Kita berbicara S1 ya S1 itu lulus tepat waktu biasanya rata-ratanya 4 tahun Sedangkan S2 biasanya 2 tahun Sedangkan S3 itu 3 tahun Lulus tepat waktu itu 4 tahun S1 Kalau kurang dari 4 tahun itu namanya lulus tepat waktu Sedangkan lebih dari 4 tahun Kalau misalkan cuma semester 9 doang Ya, katakan itu masih belum terlambat lah Sedangkan lebih dari semester 9 Ya, nggak tahu saya namanya apa Jadi, beberapa hal yang melatar belakangi mahasiswa itu Terlambat lulus tepat waktu Itu sebenarnya banyak Kang Pakci Tapi, saya ingin menyampaikan beberapa saja Yang mungkin saya rasakan terlebih Yang pertama, itu karena Banyak mata kuliah yang TL Banyak yang mata kuliah yang tidak lulus Orang yang banyak mata kuliah yang tidak lulus Biasanya mengulang di semester akhir Semester 7, semester 8 Kalau misalkan orang-orang teman kita itu Semester 7, 8 itu sudah menyusun skripsi Kita masih fokus Mengerjakan mata kuliah Itu yang menyebabkan lulus terlambat Yang kedua Itu ketika di semester akhir Menyusun skripsi Biasanya orang-orang itu mahasiswa itu Yang terlambat lulus tepat waktu itu karena Menggampangkan atau berleha-leha dalam misul skripsi Misul skripsi itu berbeda dengan KKN dan juga PPL KKN dan PPL itu sudah ditentukan waktunya Mulai bulan sekian, tanggal sekian sampai tanggal sekian Sedangkan misul skripsi itu tidak ditentukan waktunya Kapanpun bisa Makanya orang mahasiswa itu biasanya Saya tidak tahu judulnya apa ini yang mau dajukan Makanya kapanpun ini juga bisa Saya tidak tahu nih misul skripsi kayak gimana Makanya mereka kerjainya kapanpun Semuanya mereka, semudnya mereka gitu Jadi tidak dipaksakan, Allahumma paksakan Itu yang membuatkan lulus terlambat Ada juga orang yang rajin Dia pintar, tidak malas Semua MK tidak ada yang TL gitu Tapi ada terkendala juga Yaitu karena pelayanan birokrasi akademik Contohnya, kita ngajuin judul di bulan ini Ternyata keluar judulnya itu pengumumannya di bulan depan gitu Mending kalau lulus, kalau tidak keterima judulnya Kita ngajuin lagi pengumumannya di bulan depan lagi gitu Setelah dapat judul, kita mengajukan sempro Sebenarnya proposal gitu Nah pengumuman sempranya biasanya bulan depannya lagi gitu Nah itu yang membuatkan lulus terlambat Karena kita, waktu kita terbuang sia-sia gitu Hanya untuk menunggu pengumuman tersebut Tapi itu tidak khawatir sih Karena biasanya itu dialami oleh jurusan-jurusan yang mahasiswaannya banyak Mahasiswaannya banyak yang mengajukan Tapi dosen pengujinya itu terlalu sedikit Makanya jurusan juga tidak bisa sepenuhnya disalahkan Karena mereka bingung memilih siapa sih dosen yang waktunya luang gitu Untuk menjadi penguji Kemudian selain dari pelayanan birokrasi dari jurusan atau akademik Ada juga hal yang lain Yaitu adalah pelayanan dari dosen pembimbing Selama nyusun skripsi Dosen pembimbing kan banyak tipe-tipenya Ada yang setiap waktu boleh bimbingan Ada yang setiap minggu sekali bimbingannya Ada juga yang tidak tertentu gitu bimbingannya Nah ini yang jadi masalah Yang tidak tentu ini Biasanya kita nge-chat dosen Udah katanya jangan chat saya lagi sebelum saya mengasih revisinya gitu Memberikan revisinya gitu Tapi ternyata berbulan-bulan kita nunggu revisinya nggak kunjung dikasih ke kita Kita nge-chat nggak boleh Tapi revisinya nggak datang-datang gitu Itu biasanya menyebabkan lulus terlambat gitu mahasiswa Demikian kan Pak Menarik Kang Tadi akan sempat menyampaikan beberapa penyebab atau faktor-faktor Yang membuat mahasiswa ini tertambat Akan bisa lihat tepat waktu Nah mungkin Kang Salah satu alternatif untuk menyikapi hal itu Kita butuh yang namanya timeline Atau juga targetan sebagai ajuan gitu kan Nah di samping itu Kita juga butuh yang namanya konsistensi dalam pengimplementasiannya gitu kan Nah yang boleh tahu Kang Bagaimana cara konsistensi dalam pengimplementasian Pengimplement atau targetan yang sudah kita rencanakan gitu Berarti target dan juga konsistennya Sebetulnya semua mahasiswa bahkan semua orang Pastinya punya target Target kita lulus tepat waktu Tapi tidak semua mahasiswa bisa menyandingkan antara konsisten Kepada target tersebut Makanya salah satu trik yang saya gunakan Agar konsisten dalam mencapai target Yaitu adalah lingkungan Alhamdulillah Kang Pakih Dan juga musrip yang lain Dan beserta saya juga berada di lingkungan Mahad Al-Jami'ah Lingkungan yang religi tapi juga akademisi gitu Nah disini saya bertemu dengan dosen-dosen berpengalaman Terlebih dengan pimpinan Mahad waktu saya Yaitu adalah Usada Ang Beliau sudah seperti orang tua sendiri Dosen pembimbing, dosen kehidupan Bahkan guru yang lebih dari sekedar guru Beliau selalu menuntut kita sebagai muasis ya Untuk mengerjakan sesuatu secepat mungkin Kayak KKN, ayo cepet KKN, KKN dulu Yang belum selesai kerjakan Karena kan waktu kita KKN itu ngerjain buku Kemudian setelah nyusun skripsi juga Hayo siapa yang belum dapat judul nih Bisa konsultasikan ke saya Hayo nyusun skripsi sampai beberapa nih Itu mendesak kita supaya Kita mencapai kan Cepat dalam mencapai target gitu Nah lingkungan tersebut saya dapatkan di Mahad Al-Jami'ah gitu Boleh di kampus Boleh di rumah sendiri Ataupun di kosan Tapi kalau kosan dan rumah sendiri Itu kuat-kuat motivasi kita sendiri Karena lingkungannya terlalu biasa kan Gak ada tuntutan dari siapa-siapa Gak ada teman Sedangkan harus dari motivasi sendiri Jadi yang harus diunggulkan Sedangkan di Mahad Al-Jami'ah Itu dari lingkungan juga Walaupun motivasi kita kurang Tapi lingkungan menuntut kita Supaya cepat dalam mencapai target Menarik juga Kang Tadi sempat membahasnya konsistensi Terbicara mengenai timeline Dan Kang, itu kan pasti kita juga memiliki timeline Kapan sih kita mulai memikirkan judul skripsi Kapan sih kita mulai menggarap skripsi itu sendiri Nah kalau boleh tahu Akang sendiri yang akan alami itu Kapan sih Kang akan mulai memikirkan skripsi Atau juga mencari judul skripsi Dan juga menggarap skripsi itu sendiri Baik Kang Pak, ya Kalau berbicara mulai Saya menggul skripsi Itu sebetulnya sangat radis Semuanya dilakukan di semester akhir Di semester 8 gitu Dikatakan semester 8 itu Kita dimulai dari Februari ya Tapi saya mulai mengajukan judul Mungkin di Januari Januari Awal mulai masuk semester 8 gitu Januari saya mengajukan judul Ke jurusan pengumuman satu bulan kedepannya Maka bulan Februari itu pengumuman judul Alhamdulillah dua-duanya keterima Jadi nggak harus ngajuin lagi Dua-dua judul yang saya adukan Dua-duanya keterima Kemudian setelah mengajuin judul Di bulan Februari Saya langsung mengajukan proposal Pemumuman SEMPRO Itu di bulan selanjutnya Di bulan Maret Di awal Maret gitu Nah di awal Maret Dapat proposal Ketika saya revisi selama tiga minggu Bahkan sempat ganti judul Saya dua judul yang terima Saya ambil satunya Ternyata gagal Satunya lagi saya ambil Iya Kemudian setelah tiga minggu Saya melakukan revisi Langsunglah di ACC Mengajukan dosen pembimbing Alhamdulillah cuma di jangka dua hari Atau satu hari itu Dapat pengumuman dosen pembimbing Karena dosen pembimbing saya adalah dosen penguji waktu saya SEMPRO Kemudian dari bulan sampai Maret itu Alhamdulillah lulus di bulan Juli Juli saya sidang Jadi semuanya saya lakukan di semester akhir Jadi seandainya Akang bertanya gitu Kalau misalkan kita udah semester lapan gitu Belum munculan judul Bisa gak kita lulus tepat waktu? Ya saya katakan bisa Seandainya ada kesempatan dan juga keberuntungan Alhamdulillah saya juga mungkin termasuk orang yang beruntung Oke kan dalam pembuatan skripsi Biasanya kita diharuskan konsultasi-konsultasi dengan beberapa dosen Yang notabene mixnya Dosen-dosen kan berbeda karakternya Ada yang karakternya baik Ada yang dalam tanda kutip dosennya killer Ada juga yang super cuek Nah bagaimana sih kan Cara menghadapi atau menyikapi dosen yang dalam tanda kutip killer Dan juga super cuek gitu kan Jadi dosen itu macam-macam tipenya ya Bukan hanya dosen pembimbing Tapi dosen mata kuliah juga Biasanya ada yang cuek beneran Kalau dalam dosen mata kuliah Itu solusinya adalah Kita maksimalkan dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan Dan kita maksimal Biasanya dosen juga yang memberikan sesuai dengan apa yang kita kerjakan Tapi saya pernah mengalami kasus waktu MK ya Dosen itu memberikan Di awal itu mengatakan bahwa Kalian hadir terus, ikut UTS, ngerjain tugasnya Itu minimal nilai B Semuanya saya kerjakan, uas segala Ternyata nilainya C gitu Wah itu Dan saya termasuknya beruntung Sedangkan yang lain itu biasanya pada TL gitu Maka di lain kesempatan Beliau menyampaikan bahwa Udah dua kali ajar beliau ya Kemudian di semester selanjutnya Beliau mengatakan Kalian akan bertemu saya lagi Jangan sampai kalian kayak gini lagi Wah kayak gitu kan Saya udah ngerjain semaksimal mungkin Tapi nilainya tetap kayak gitu Kalau kayak gitu solusinya Kalau waktu saya sih ya Mengganti dosen yang baru gitu Mengajukan ke fakultas agar diganti dosennya Dengan alasan yang masuk akal dong Kalau nggak ada alasannya Pasti nggak akan diterima Kemudian dalam menyusun skripsi Biasanya ada dosen yang cuek juga Itu solusinya ya Serba salah kalau ngadepin dosen Iya Kita ngecek terus-terusan Disalahin Kita diem aja Gereget Kalau nggak ada kontinuasi dari dosennya Ya mungkin kita harus sabar selalunya Sabar Atau mungkin datangin ke rumahnya Dengan membawa oleh-oleh Bisa doanya Kayak hasil terahmi Kayak hasil terahmi Kalau lebih dekat Kenal dengan dosen tersebut Maka dosen itu akan lebih hambel ke kita Kalau misalkan lebih sulit banget Sampai berbulan-bulan Itu menghambat kita Ya mungkin kita ngajuin ke jurusan Supaya ganti dosen pembimbing Itu solusi terakhir Oh iya kan Akang ini sudah berkecimpung Dan dikembar pengalaman di dunia perkulihan Pasti dong Akang memiliki banyak teman Terlebih teman dekat Nah apakah teman dekat ini Mempengaruhi Akang Tolusinya cepat waktu Betul Kak Pak Ki Sangat mempengaruhi Bahkan dibandingkan orang tua ya Saya katakan Pengaruh teman dekat itu Tidak kalah berpengaruhnya gitu Bahkan mungkin lebih berpengaruh teman dekat Dibandingkan orang tua Iya Tapi orang tua juga doanya ya Doanya bunjaran Sedangkan teman dekat Saya mengalami teman dekat itu Karena tinggal di Mahad Al Jami'ah Dengan teman dekat saya adalah Sama muasis Sama muasis Kita sama semesternya kan Jadi waktu kita nyusul skripsi Mereka juga nyusul skripsi Kita berlomba-lomba Siapa yang lebih dulu Pastabikul khairat Pastabikul khairat Kemudian juga Kadang ada saling menyembuhkan diri Tapi untuk memotivasi niatnya Saya sudah nyampe ini nih Nyampe ini nih Tergerak tuh Sedangkan kalau di rumah Kita tidak ada teman Atau di kosan Kita temannya nokrong-nokrong doang Nggak ada motivasi Untuk mengejar target gitu Maka Itu mempengaruhi kita juga Untuk berleha-leha dalam skripsi Mereka teman dekat Saat mempengaruhi Oh iya Kang Nah mungkin ini pertanyaan terakhir Kang Karena terdiri orang sempat menempaikan Mengenai beberapa faktor Atau beberapa penyebab Terhambatnya seorang mafiswa Akan lulus tidak tepat waktu Dan juga Cara konsistensi Dalam mengimplementasikan time Dan juga targetan Nah ini mungkin yang terakhir Kang Apa saja sih Kang Tips yang pernah akan melakukan Tips yang pernah akan implementasikan Yang tidak akan gini Lulus tidak tepat waktu gitu Kang Oke baik Kang pakinya Kalau misalkan Satu hal yang saya implementasikan Dalam mencapai lulus tepat waktu Itu pertama adalah Menjadi kosma Menjadi kosma Kalau misalkan kita menjadi kosma Itu sudah tentu Kita tertuntut agar menjadi Lebih baik gitu Dalam melaksanakan pertuliahan Karena jadi uswah ya kan Karena uswah juga gitu lah Dan bagi yang lainnya Kita koordinator Dekat dengan dosen juga Nilai kita semakin baik Kalau dekat dengan dosen Yang lain mungkin TL Saya cuma cek doang Minimal Itu yang saya implementasikan Tapi ada beberapa hal juga Yang mungkin tidak sempat Saya implementasikan Tapi perlu kawan-kawan ketahui Di antarnya yang pertama Ya mungkin Jangan sampai mata kuliah Ada yang TL Kalau ada yang TL Minimal cuma di semester ganjil Itu pun cuma satu atau dua Karena kalau misalnya di semester ganjil Kita bisa ngulangnya di semester tujuh Kita masih ada kesempatan Uswah skripsi di semester lapan Kalau misalnya TL Di semester genap Kita biasanya ngulangnya di semester delapan Kalau ngulang di semester delapan Itu tidak kesempatan lulus tepat laku Karena Biasanya persyaratan sidang adalah Selesai Ujian Post-test IT Sedangkan IT Itu dapat mengajukan ketika Semua MK itu sudah selesai Ah tujuh 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 maaf Ya tujuh 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 persyaratannya Semua mata kuliah juga sudah selesai Gitu Atau komprehensif Ya Komprehensif persyaratannya adalah Menyelesaikan semua mata kuliah Kalau misalnya kita masih Sampai selapan masih ngulang Itu tidak ada kesempatan Udah sepat laku Boleh nih semester genap juga Kita ada yang TL Tapi dengan syarat di semester depan itu Mata kuliah kita Atau nilai kita Harus di atas rata-rata Sehingga kita bisa nabung Jadi yang setelah kita nabung Mata kuliah di semester depan Kita mengambil mata kuliah yang TL Di semester selalu Itu solusinya Kemudian selanjutnya adalah Maksimalkan mata kuliah Metodologi Penelitian Jadi di semester lima atau enam Biasanya ada mata kuliah Metodologi Penelitian Nah biasanya dosen itu Menyuruh kita agar membuat Proposal Skripsi Nah disitu kesempatan kita Untuk membuat proposal Cari judul yang benar-benar Kita akan jadikan skripsi Kemudian setelah dapat Kita ajukan ke dosen tersebut Ajukan ke dosen pembimbing Ajukan ke jurusan Saya di aset semuanya Buat dari situ Kita bisa menjuruh skripsi Waktu saya itu Enggak sempur Karena waktu itu Cuma sebatas Untuk mengerjakan tugas Jadi Nyari judul asal-asalan Yang penting Saya membuat proposal Simulasi proposal Saya ajukan dapat nilai Udah gitu Tapi gak di langsung Gak dijadikan judul skripsi Itu salah satunya Kemudian yang lainnya adalah Lingkungan Lingkungan yang perlu Yang perlu Sangat perlu Pernah saya sampaikan juga Sebelumnya kan Tadi Kemudian selanjutnya adalah Berdoa dan juga Meminta doa Berdoa Selaku orang muslim Berdoa adalah senjatanya Jadi untuk menembus Apa yang kita targetkan Itu dengan berdoa Selain berdoa Kita juga harus meminta doa Meminta doa kepada orang tua Meminta juga kepada guru Mudah-mudahan Apa yang kita targetkan Semuanya dilancarkan Demikian tips-tips kuliah Lulus tepat waktu Versi saya Versi yang lain mungkin banyak Sangat luar biasa teman-teman Apa yang sudah disampaikan oleh Narasumber kita Terima kasih Sopi Antara sharing ilmu Dan juga pengalamannya Bukan seberapa Apa yang akan disampaikan tadi Menjadi motivasi Dan bakaluk kami Teman-teman mahasiswa Dalam menempuh Alurnya perkulihan Orang bijak pernah mengatakan Teman-teman Kurangnya kemampuan Bukan alasan Dalam sebuah keberhasilan Melainkan Kesungguhan penuh semangat Adalah modal keberhasilan Dan orang bijak juga Pernah berkata teman-teman Bahwa kesuksesan dan keberhasilan Akan datang lebih cepat Kepada orang yang mempersiapkannya Maka kita siapkan dari sekarang Teman-teman Oke teman-teman Sebelum saya akhiri Jangan lupa Dukung terus channel kami Youtube Bahad Aljamiah UIN SMH Banten Dengan cara subscribe Like Comment Serta share Dan juga teman-teman juga bisa memberi saran Tuliskan di kolom komentar kami Untuk tema podcast di segmen selanjutnya Terima kasih teman-teman Terima kasih Terima kasih tim yang bekerja Saya Muhammad Pakci Kamu undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton